Setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Pores Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu pada saat itu. Kemudian sejalan bergulung waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini termasuk dengan Saudara Muhammad Rizki, sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Kemudian sedianya memang pemeriksaan Saudara Muhammad Rizki ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini, sedianya adalah besok kita lakukan. Itu berasal surat panggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa. Tetapi minta diundur satu minggu, yaitu menjadi tanggal 13 Oktober tahun 2022, yaitu besok. Tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya, minta dimajukan lebih cepat menjadi hari ini. Dan ini juga direspon oleh kepolisian dalam ini Pores Metro Jakarta Selatan dengan baik, kita merespon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan. Mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian mereka statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa, tadi jam 11 siang, saudara Muhammad Rizki sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan perjalanan pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksisasi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Maka malam hari ini, bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Pores Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizki dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1. yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain, pendukung terhadap sepisum sehingga ancaman pidana-nya adalah 5 tahun penyara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban. Keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizki sebagai tersangka. Sementara rehat sejenak karena kita berikan ruang waktu untuk beristirahat tetapi kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka yang bersangkutan juga sudah mengetahuinya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan malam hari ini. Kemudian setelah itu nanti penyidiknya akan menentukan nanti akan disampaikan oleh Pak Kapores atau Kasiumas Pores apakah malam hari ini ditahan atau bagaimana ya nanti kita update lebih lanjut. Demikian dekan-dekannya yang bisa saya sampaikan saya lagi kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan kita periksa ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equity before the law persamaan semua orang depan hukum hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu jadi sekali lagi tentunya kita prihatin terhadap kasus ini kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya dan melindunginya bukan malah sebaliknya tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional kemudian mengedepankan keadilan bagi semua pihak terutama bagi korban dan juga kita bekerja berdasarkan fakta hukum demikian, terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup ya iya tadi udah saya sampaikan bahwa malam hari ini juga akan diperiksa yang bersangkutan sebagai tersangka nanti dalam pemeriksaan ini hasil riksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak malam hari ini ya tentunya penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk itu yang belum bisa sampaikan karena kan pemeriksaannya belum dilakukan ya tetapi yang bersangkutan sudah mengetahui sebagai tersangka ditetapkan malam hari ini ya demikian ya ya mungkin sebentar lagi sementara dikasih waktu untuk istirahat ya istirahat, makan, dan sebagainya ya video yang beredar di internet Pak yang Rizky Bilar mau ya itu kan video yang beredar itu kan teman-teman media yang apa yang saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga video itu berasal dari korban yang melalui kasuh hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali ya jadi sudah lebih dari satu kali itu salah satu pendukungnya saja begitu ya tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang suruh pidananya terpenuhi sehingga dia tetapkan sebagai tersangka cukup ya saya rasa cukup ya makasih ya tidak ter rubbing sekali saya saya memilih lama kemudian NO Terima kasih. 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 Terima kasih.